Oke, seperti biasa, balik lagi sama saya, Bang Ojan. Ngemeng-ngemeng, gimana nih kabar kalian para penikmat Modal Magis? Apakah sudah pada Modal? Nah, daripada kalian pasang Modal Gaming yang fungsinya itu kagak jelas, malah bikin HP kentang kalian itu makin rumit. Nah, di sini Bang Ojan punya Modal Gaming, yaitu DXOPT Optimizer versi terbaru. Dan kebetulan nih, Modal Gaming ini dibikin sama dev terkenal, yaitu Mamang Loper. Dan siapa sih yang nggak kenal sama Mamang Loper yang satu ini? Nah, daripada banyak cincong, kalau kalian masih sayang sama si dia dan pengen balikan, jangan lupa di subrek aja, Jum. Nah, kebetulan Modal Magis yang Bang Ojan review sekarang, konsepnya itu bukan nyolong atau ngaku-ngaku ya. Jadi, Modal Magis ini sengaja dikirim sama Mamang Lopernya langsung, jadi dia minta direviewkan dan dibagikan buat user-user root yang HP-nya itu lemot. Nah, sebenarnya untuk fungsi utama dari Modal Magis ini cukup simpel, Jum. Yang pertama nih, aplikasi itu jauh lebih responsif ketika dibuka, ya termasuk buka awal aplikasi atau loading di in-game, tapi nggak mempercepat di saat kalian ngangsur. Terus yang kedua, meningkatkan kinerja Android langsung dari tingkat sistem. Nah, jadi istilah tingkat sistem ini bakalan pengaruh ke semua aplikasi, bahkan OS-nya. Lah, kok bisa gitu, Mang? Jadi, Modal Magis Dex OPT Optimizer ini mempercepat kompilasi kode aplikasi yang bikin aplikasi itu bisa lebih responsif. Ya, contohnya nih, menonaktifkan beberapa fitur debag dan pengecekan bitcode. Terus yang kedua, mengatur GDB Collection itu ke Modal Generational. Terus yang ketiga, itu mengaktifkan swap pada proses dex to out untuk meningkatkan efisiensi kompilasi aplikasi. Ya, sebenarnya sih kalau misalkan jelasin lebih detail, itu bakalan sableng, Jum. Soalnya Bang, ojan juga itu mulai sableng. Nah, sekarang ke step pemasangannya aja, Jum. Untuk step pertama, kita buka aplikasi Magis Manager. Ini khusus buat pengguna Magis ya. Tapi, modul Magis ini sudah mendukung root kernel sulit sama root tepat yang versi terbaru. Nah, buat saran yang pertama nih, pastinya di HP Android kalian itu nggak memasang modul yang macam-macam, Jum. Nah, istilah yang macam-macam ini, modul Magis All-in-One yang fiturnya itu udah sekampung, tapi masih masang modul Magis yang lain. Nah, kalian mau pasang modul Magis atau mau ternak modul Magis? Jadi, kalau misalkan udah pake modul Magis All-in-One, jangan pasang modul Magis yang bijian kayak gini. Jadi, jangan kayak bocil-bocil sebelah. Pasang modul Magis thermal sampai 5. Emang mau kemana? Tolong. Oke, Jum. Seperti biasa, kalau misalkan sudah berhasil di insta modul Magis-nya, kita pake kata-kata manis dulu, Jum. Langsung aja banting HP-nya, Jum. Oke, setelah pembantingan HP selesai dan udah nyala lagi, ya itu pun kalau nyala ya. Nah, pastikan untuk modul Magis Dex OPT Optimizer-nya itu sudah terpasang. Terus, kalian buka File Manager. Bebas pake File Manager apa aja ya. Mau pake Text Explorer, MT Manager, atau segalanya lah terselalu. Nah, kemudian buka folder yang namanya Android, nanti bakalan nongol secara goib file yang bernama Dex2Opt Optimizer. Nah, di file ini kalian bisa tau kalau misalkan modul Magis Dex OPT-nya itu sudah berjalan atau masih mager. Oh iya, Jum. Mbak Ojen mau ngasih sedikit informasi. Modul Magis Dex OPT ini di awal pasang, atau pas HP Android kali itu baru nyala, nanti bakalan kerasa panas. Atau agak sedikit anget-anget gorengan lah, seperti kita megang gorengan. Nah, ini hal normal ya, soalnya nanti dengan berjalannya waktu. Anjay, berjalannya waktu. Maksudnya nanti sedikit-sedikit bakalan dingin juga, jadi nggak panas terus. Ini cuma di awal doang. Buat NT-NT, ya emang nggak cocok atau nggak nge-clop pake modul Magis ini. Atau istilah namanya nggak jodoh lah. Nah, buat cara hapusnya, kalian bisa langsung aja hapus lewat Magis Manager. Soalnya kan modul Magis ini cara kerjanya runtime. Jadi jalan terus, makan kagak. Jadi kalau misalkan dihapus langsung dari Magis Manager, yaudah. Semua masalah kelar. Kita putus, yuk.